Kadang-kadang mereka belum sambil. Jadi, kita perlu untuk mendampingi mereka. Supaya ngetik batasan-batasannya. Nanti ada saya jelaskan batasan-batasannya. Ada making, peteng, peteng. Nanti saya jelaskan. Agar orang tua tidak salah paham dengan anak. Orang anak tidak apa-apa, nanti kita awas. Jangan sampai kamu nanti pulangnya terlalu... Mama, kenapa sih? Nanti aku pulang sampai rumah jam 8 malam. Jam 9. Tidak usah curiga-curiga. Kita cuma ngobrol, makan bakso kok. Aku cuma makan jagung bakar, mah. Cuma makan roti bakar. Ngobrol-ngobrol. Banyak orang. Tidak usah curiga yang macam-macam keluar. Makanya, kadang-kadang ditetapkan juga etika dating. Pergi keluar jam berapa sampai jam berapa. Kemana, ngapain. Itu kita ajarin anak kita. Supaya mereka terhindar, terbebas dari godaan-godaan seksualitas yang bisa menyelumuskan untuk hal-hal yang lebih dalam, kebablasan. Kelewat batas. Nanti bisa, madusu, masa depan suram buat anak-anak kita. Yang harusnya bahagia mencapai impian cita-cita setinggi langit. Saya punya waktu itu ya, kenalan atas seorang pemuda gitu ya. Dia sangat aktif. Luar biasa kepemimpinannya. Dia ketua OSIS. Salah dalam berpacaran. Perempuan ini. Amil. Akhirnya kan dia pindah kuliah. Tempat lain. Padahal dia waktu itu ya ketua OSIS. Ketua OSIS. Ketua OSIS. Senat mahasiswa. Ketika SMA. Kuliah itu optimis. Luar biasa. Tapi pertengahan jalan ketika mengenal yang namanya pacaran. Dan kelewatan batas. Dia harus diskors. Diskors satu semester apa. Tapi kemudian sudah terlanjur malu. Melahirkan anak. Menikah duluan. Ada pernikahan dini kan waktu itu ya. Ketika sinetron pernikahan dini yang dibintangi Agnes menikah. Itu juga luar biasa memberikan pelajaran waktu itu. Banyak booming. Berapa tahun yang lalu ya. Sudah bisa 30 tahun yang lalu. Jadi hal-hal itu ketika sampai clear dalam seksualitas. Mengakibatkan hancur seluruh aspek kehidupannya. Bisa loh Bapak Ibu. Tertunda kelulusannya. Harus pindah di universitas yang lain. Harus malu ketemu teman-teman sebayanya dulu. Umpet-umpetan. Makanya orang tua perlu memahami. Agar mampu mengarahkan anaknya. Agar orang tua tak salah paham. Bisa dikomunikasi dengan baik. Gak kepo. Gak curigaan. Orang tua juga mampu memahami bagaimana perkembangan seksualitas anaknya. Ada di taraf mana nih dia. Oke. Next berikutnya. Saat berikutnya. Dalam kenyataannya memang banyak anak remaja yang sudah melakukan seks peranikah. Mereka sudah kelewat batas. Bahkan ada waktu itu yang mengatakan, Temenku nginep tante. Taunya mama, anakku gak apa-apa. Soalnya kan perempuan sama perempuan. Padahal kita saling bercinta. Tapi tante jangan ngomong ya. Dengan polosnya. Anak SMP mengatakan begitu. Sering nginep di rumahku. Taunya kan perempuan sama perempuan tante. Padahal kami saling bercinta. Kadang-kadang ya berawal dari teman biasa, deket-deketan, kemudian pelukan, kemudian ciuman. Aduh. Kenyataannya banyak anak-anak remaja juga yang sudah melakukan seks peranikah. Sehingga nilainya turun. Ini karena apa? Orang tua tidak hadir. Mereka benci sama orang tua. Gak pernah ada di sampingnya. Atau kalaupun ada hanya marah-marah. Jadi dia mencari kepuasan, kenyamanan di tempat lain termasuk ke pacarnya. Makanya kalau pacarnya kemudian mengancam. Kamu tak putus loh kalau kamu gak mau melakukan hubungan seks sama aku. Kalau kamu gak mau bersetubuh. Kemarin ada juga yang mengatakan di konseling kami, saya putus tante tapi saya hancur. Saya ketakutan. Saya nanti bisa punya pacar laki gak. Putus kenapa? Karena dia mau tidur di kos saya. Saya gak mau. Keputusan kamu betul. Saya salut kamu bisa menolak itu. Tapi saya sayang. Tapi saya kayak sayangnya kok jadi gimana ya tante? Saya bingung sendiri. Ya, pelan-pelan. Butuh waktu. Butuh waktu gak mudah untuk bisa melupakan. Kamu sayang tapi juga benci dia itu justru berat. Itu sesuatu yang ambivalen, bertentangan. Saya gak suka sifatnya tapi sebenarnya saya sayang. Adang-kadang dia juga baik. Tapi pernah juga mau pinjam uang saya. Saya gak suka. Keputusan kamu saya pikir sangat tepat. Apakah layak dia jadikan pasangan kamu kepala keluarga kalau pinjam duit kamu. Belum-belum pacaran aja udah pinjam duit. Mau tidur kos kamu. Dan kamu merasa risih, gak nyaman. Dan akhirnya kamu mengambil keputusan dan dia meninggalkan kamu begitu saja. Berarti kan dia hanya mau tunggu kamu. Dia mau mungkin hanya memanfaatkan kamu. Kamu bisa jadikan dibalik semua hal-hal yang mungkin dia juga ada bagusnya. Tetapi ini fatal. Jadi yakinlah dengan pendirian kamu. Itu ketika saya mendampingi anak mahasiswa. Oke, next berikutnya. Batasan dalam pacaran. Ini orang tua juga mesti ngerti. Dan anak-anak juga perlu diajari ketika nanti kita mendampingi mereka. Kalau dalam seminar remaja, praramada, dalam dating. Saya sering memberikan ini. Ketika kamu pacaran suatu saat gitu ya. Tahu batasnya yang paling aman di mana. Di dalam making di awal. Hanya pegangan tangan, memeluk, merangkul. Kalau kamu sudah duduk, stop sampai situ. Kalau kamu lihat mata dia, kemudian dia lihat kamu. Kamu sudah tidak duduk di situ. Ya stop di situ. Pergi sama-sama. Rasanya sudah berflower-flower. Awas hati-hati. Jangan ke next lagi. Karena yang aman memang pacaran itu. Ya gimana kalau misalnya sudah benar-benar pacaran. Sudah pendekatan. Apa bedanya dengan teman? Kalau tidak boleh pegangan tangan. Misalnya ya. Jadi tahapannya itu ada neking. Pegangan tangan, memeluk, merangkul. Ketika itu ada momennya. Ketika berpisah. Mungkin dalam waktu yang lama. Boleh memeluk. Boleh sipik-sipikik. Misalnya dia mau ke luar kota. Luar negeri untuk studi. Itu bukan naksu kalau di situ. Next berikutnya. Ini tahapan berikutnya. Yang sudah ada naksunya. Hati-hati dan jangan dilakukan. Peting. Pegang yang penting-penting. Ciuman. Bahkan sampai ciuman bibir berat. Tadi bibirnya warnanya merah jadi biru. Wah kalau anak-anak sederhana ini ketawa. Pada ketakutan. Ini napsu. Kemudian merabah bagian-bagian yang penting. Itu bagian dari seksualitas yang bisa mengganggu studi kamu. Itu harus dijelaskan. Masa Jepang terbayang-bayang. Makanya nanti kaitannya dengan pergaulan di minggu terakhir. Nanti saya akan memberikan pergaulan yang sehat. Bagaimana pornografi mempengaruhi. Bagaimana memilih teman yang membangun. Menolak rayuan-rayuan gomba. Itu penting sekali dengan alternatif apa. Dengan berbicara kata tidak. Kemudian dengan meninggalkan tempat itu ada tips-tipsnya tersendiri. Bapak-Ibu bisa nanti ikutin terus. Supaya nanti ketika anak-anak kita sampai di tahap ini mereka bisa tanda kutip selamat. Selamat, nyaman. Sehingga masa depannya bagus. Bukankah itu yang kita inginkan. Anak-anak kita punya masa depan yang cerah. Hati yang nyaman. Yang penuh kedamaian. Yang ketiga, heavy patting. Pasti ini hanya boleh di dalam pernikahan. Kalau nafsu di patting, heavy patting itu juga hanya ada di dalam pernikahan. Bolehnya. Oke, next berikutnya. Nah, sejauh mana tindakan dalam berpacaran? Next. Itu ada berpegangan tangan, berangkulan. Pasti ya, tadi ya di tahap yang awal tadi yang lebih aman ya. Dineking bagian pertama, kedua itu. Itu pun kalau ada momen. Yang lainnya itu sudah nafsu. Dan anak panah ini menunjukkan betapa laju gerak seksual itu sangat cepat sekali. Kayak jalan tol terus. Kalau sudah sampai diciuman pipi, mau turun lagi ciuman pegangan tangan. Tidak mau. Itu juga kita bisa katakan ke anak kita. Hati-hati loh. Kalau cowokmu, kalau cewekmu sudah minta pipi. Sampingnya pipi apa deketnya pipi? Bibir. Nanti kalau sudah bibir apa? Dekatnya pipi apa? Bisa leher. Itu bukan cinta kasih kalau cium leher. Bawanya leher apa? Payudara kan? Wah, itu sudah nafsu di situ. Itu gerak tol lajunya itu seperti itu. Saya kalau di anak SMA, SMP, saya buka bela-belaan seperti ini biar mereka ngerti. Kadang-kadang, hi-hi. Ya sekarang kamu hi-hi. Nanti kamu akan, oh ini omongan bubis. Nah benar. Hati-hati nih. Kalau setelah pegangan tangan pipi, nanti bisa ke bibir loh. Bibirnya nggak cuma cuk gitu, tapi bisa bibir berat loh. Bisa doer loh. Nah kita mesti dekat dengan anak-anak kita supaya dengan humor-humor kita, kita bisa memberikan pendudukan seksual. Next berikutnya. Berhatikan ini, saya kadang-kadang berikan juga kepada anak remaja. Waduh, kalau wanita dipegang pinggangnya, aduh pikiran dia udah berflower-flower gitu ya. Dicintai. Padahal laki-laki habis pegang pinggang, saya mau ke pantat. Napsuk. Nah ini juga kadang-kadang perlu kita hati-hati loh. Nah ya jaga kekudusan, jaga diri. Ya hanya boleh dipegangan tangan kalau pas jalan rame. Mungkin nggak bisa nyebrang. Nggak usah nyebrang, iya. Ya kita sambil santai gitu ya, ngomongin ke anak-anak kita. Next berikutnya. Nah kalau dalam pendidikan seksual, itu juga nggak benar di dalam pola asuhnya, pendampingannya, seperti kasus-kasus yang di atas tadi di awal, itu bisa terjadi yang namanya penyimpangan seksual. Transgender misalnya. Penyimpangan seksual di mana seseorang merasa dirinya terjebak dalam tubuh jenis kelamin yang berlawanan. Tadi sudah saya kasih contoh, laki-laki tetapi pengen jadi perempuan dengan mengubah payudaranya. Perempuan tetapi ingin, wah pacarnya itu, dia ingin seperti laki-laki, pacarnya perempuan gitu ya. Wah dia pokoknya angkat barang macem-macem. Dia bisa menjadi pahlawan yang kayak cowok yang dadanya itu diratain pakai apa? Stagen, stagen itu apa ya? Korset yang benar-benar payudara biar nggak nimbul. Itu saya melihat sendiri ketika mendampingi di lapas wanita. Wah maco kayaknya, pakai rantai-rantai sepatunya, gelangnya, padahal perempuan. Aduh, jadi misalnya bertemu laki-laki namun memiliki keperbadian perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal ini mendorong si penderita mengubah jenis kelaminnya. Nanti contohnya sudah jelas ya. Next berikutnya. Ada penyimpangan seksual yang lainnya juga, homosek. Jadi kalau homosek itu penyukaan sama jenis. Kalau laki-laki dengan laki-laki namanya gay. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbian. Penyimpangan seksual di mana seseorang tertarik pada jenis kelamin yang sama. Laki-laki yang tertarik dengan laki-laki disebut gay. Sedangkan perempuan yang tertarik dengan perempuan disebut lesbian. Ini bagian penyimpangan seksual. Padahal Tuhan itu menciptakan kita cuma dua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Oke, next berikutnya. Nggak ada yang ACDC atau nano-nano. Ingatkan pada anak-anak kita juga dalam kita menampingi. Ini bahwa salah satu bahaya dalam tumbuh kembang seksualitas ada juga menyalahgunakan seks. Itu sama-sama hanya akan menghancurkan masa depan. Menghancurkan cita-cita. Makanya ketika di anak SMP-SMU dalam seminar-seminarnya, saya mengatakan mereka untuk coba tuliskan cita-citamu apa. Satu tahun dari sekarang, tiga tahun dari sekarang, lima tahun dari sekarang. Supaya mereka terplanning. Mereka punya rencana bahwa dia mau lulus, SMP lulus, SMU mau kuliah sesuai dengan cita-citanya. Apakah ke dokteran, apakah di teknik, apa mau di bisnis, apa mau di macem-macem. Itu supaya mereka fokus. Kalau nggak fokus ke cita-cita, masuk dalam penyimpangan seksual atau masuk dalam pacaran. Hari gini belum punya pacar, teman-teman udah punya pacar loh, kuno loh. Ini kan bisikan-bisikan temannya. Kalau anak-anak kita dekat dengan kita dan kita selalu ada waktu untuk menampingi secara seksual, Mereka akan bilang, Mama, katanya aku dibilang kuno. Kenapa kok kuno? Belum punya pacar katanya. Mereka tuh yang kuno. Hari gini harus belajar sungguh-sungguh kepada pacaran. Itu mah anak-anak yang pada kurang perhatian, pada iseng-iseng, nggak fokus pada pelajaran mereka. Jadi ketika masih SMA, teman-teman mau ngomong gitu, nggak apa-apa, cuekin aja. Ntar kamu udah ganteng, udah bisa dandan, cantik ya. Pasti ketika sudah kuliah banyak yang belirik. Jadi sekarang nggak usah pacaran dulu, nggak usah ikut-ikut teman. Saya mengatakan begitu, fokus untuk bisa mencapai masa depan yang bagus di tarita kamu. Next berikutnya, ini kita perlu ingatkan kepada anak-anak kita. Karena kalau tidak, masuk dalam penyimpangan atau penyalahgunaan seksual. Penyalahgunaan seksual sendiri artinya adalah perbuatan atau tindakan dalam segala bentuknya untuk merangsang nafsu, birahi. Seperti apa contohnya? Next. Bisa dalam bentuk pengintip, orang mandi, nonton, pornografi, gambar-gambar orang telanjang, film-film yang nggak benar, membaca majalah novel, tulisan-tulisan yang membangkitkan nafsu atau masturbasi onani, memuaskan alat kelamin sendiri, merangsang alat kelamin dengan macam-macam. Kalau alat bantu dalam banyak buku, kita bisa ngomong tentang, mau pakai sabun, Kak, gitu ya. Ini anak-anak mesti paham. Dalam sebuah seminar di sebuah SMA, ada yang bertanya, Bu, kalau sering mengeluarkan sperma, bagaimana, Bu? Pada ketawa, saya bilang pertanyaan yang bagus. Lama-lama juga spermanya bisa nggak berkualitas, dan ngapain sering dikeluarin spermanya? Berarti kan pikirannya ke arah situ terus. Makanya perbanyak hobi kamu yang positif, perbanyak olahraga, jangan sampai ada waktu luang. Waktu luang bikin kamu benggong, larinya ke sek, ke pornografi, ya sudah, kerjaannya cuma ngeluarin spermas. Kadang-kadang dengan anak-anak sekarang, kita juga mesti bisa bergurau seperti itu. Oke, berikutnya. Bimbingan orang tua penting sekali, Bapak Ibu. Sebenarnya aktivitas seksual itu kan bagus, ya. Karena itu anuglah Tuhan ketika dilakukan dalam pernikahan. Makanya saya seringkali menjelaskan kepada anak-anak itu, yang benar itu adalah kalian nanti ketika usia sudah dewasa, 20 tahun ke atas, pacaran, kemudian kamu menikah, kan sudah bekerja misalnya gitu ya, kemudian menikah, baru seks. Jangan dibalik, pacaran kemudian seks. Itu salah besar. Yang benar itu adalah pacaran, menikah, ketemu orang tua, kemudian ada lamaran, disusui kapan, kalian sudah pada pekerja, bisa bertanggung jawab, minimal bisa beli cincin sendirilah, buat pasangan kamu gitu ya. Kemudian baru menikah. Disitulah ketika sudah menikah, seksualitas itu aman. Next, berikutnya. Ini yang saya mau katakan, seksualitas itu aman ketika di dalam pernikahan. Next. Jadi, seks itu hanya aman, nyaman, merasakan ketenangan ketika dilakukan dalam pernikahan. Ya, itu suami saya ya. Saya masih langsing dulu. Bisa digendong saya langsung. Itu bagian ketika, yang menurutnya juga anak-anak saya, memperkuat, memperkokoh, jati diri, identitas seksnya. Coba kalau saya yang gendong, wah kebalik-balik. Yang gendong yang harus cowok lah. Oke, next berikutnya. Ini yang terakhir. Jadi, tips-tips menampingi anak dalam seksualitas. Yuk terus bangun komunikasi. Dari kecil, tumbuh kembangnya. Kanak-kanak, pelara maja, remaja. Bangun komunikasi yang baik. Tetapkan etika dating ketika nanti anak kita di masa pacaran. Boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Harus ada aktivitas. Jangan ngelantur, misalnya kemudian menjadi jawaban bagi anak. Jangan sampai anak mencari jawaban di luar kita. Tetapi bagaimana anak-anak itu ketika bertanya sesuatu, bahkan yang tentang seksualitas pun, kita jangan merasa, ush nggak usah tanya, tapu, anak kecil tanya kayak gitu. Jangan. Tapi andalah sebetulnya jawaban bagi anak Anda. Oke, Bapak-Ibu itu yang bisa saya berikan untuk materi seksualitas dalam diri anak. silahkan kalau Bapak-Ibu ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Ibu Krishna. Ya. Pas dulu, lanjutkan. Oke, pertanyaan pertama muncul. Bagaimana menjelaskan tentang asal adiknya bayi ke anak usia lima tahun? Soalnya anak saya kadang bertanya tentang adik bayi. Adik-adiknya lima tahun. Ya, ini memang pertanyaan yang sering muncul ya. Ya, memang paling mudah memang kita menunjukkan foto pernikahan kita. Jadi adik itu muncul ketika memang papa-mama kan sudah menikah. Gitu ya. kemudian kita putih perutnya mamah besar. Di situ nanti adik bisa keluar. Tapi yang penting ditekankan adalah ketika memang kita sudah menikah dulu. Kemudian dari mana ya di perut itu kan kelihatan kita nggak usah menjelaskan sampai sedetail-detailnya anak usia lima tahun ya. Tentang vagina, tentang operasi sesat, macem-macem gitu ya. Tetapi bahwa ya sesuai dengan usia dari perut nanti perutnya nanti adiknya keluar dari perut. Dokter yang akan menolong. Tapi pasti mama dan papa punya cinta gitu ya. Sehingga tunggu adik dalam perut ini setelah mama-papa menikah. Kalau saya sih sesimpel itu ketika anak-anak masih kecil gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Dari perut ini keluar. Iya dari perut ini nanti keluar gitu ya. Nanti setelah mereka DSD kan mereka tahu dalam perkembangannya ketika memperoleh apa namanya pendidikan di dalam IPA tadi yang saya biang biologi. Namanya sel firma dengan sel telur gitu ya. Sel telur gitu. Kemudian pembuahannya terjadi seperti apa. Terus nanti proses di dalam melahirkannya berapa macam atau modelnya pakai normal atau sesar gitu ya. Itu dengan sendirinya nanti mereka ketika bertanya ya kita jelaskan sesuai kembali usia di sekitar mungkin 10 atau 9 tahun gitu ya. Tetapi ketika masih TK ya. 5 tahun kan TK. Ya kita jawab simple itu. Kalau saya begitu. Nggak tahu Pak Jarot. Silahkan atau Bu Yerin mau nambahkan. Oke sementara saya tunggu-tunggu ya. Tadi Ups. Oke saya nambahin dikit. Kalau anak bertanya seputar seksual ya. Yang bertanya tadi usianya 5 tahun. Mungkin saya perluas aja gimana kalau anak nanya hal-hal sehubur dengan seksual terutama anak usia dini. Rumus pendeknya itu jawab sesingkat-singkatnya tapi dengan benar. Sesingkat-singkatnya tapi dengan benar. Misalnya saya ini perpendek lagi barangkali ada yang menikahnya belum lama dan juga punya anak kecil. Misalnya anak-anaknya malah baru umur 2 tahun 3 tahun. Mah-mah gimana sih wanita kok bisa hamil? Dia nanya bisa hamil. Gimana sih adik keluar? Misalnya anak-anak bisa hamil dulu. Ya kasih tau aja kalau wanita sudah besar seperti mamah sudah gede itu baru bisa hamil. Nah itu kan benar tapi kan pendek banget. Ya nanya baru 2 tahun. Kenapa? Saya pernah jumpai kasus begini nih. Waktu seminar saya berjumpa seminar parenting di sebuah kota 2 sesi waktu break itu saya terjumpa anak kecil wanita ya umur mungkin 3 tahunan. Saya tanya kamu namanya siapa? Dia menjawab sambil lompat menghadap ke samping saya. Udah tanya kok lompat ke samping. Ya saya ke depannya lagi. Lalu saya tanya lagi suatu pertanyaan ya lompat lagi ke sebelah lain lagi. Saya lompat ke depannya lagi. Saya tanya lagi dia lompat lagi saya ke depannya lagi dia lari. Terus habis break itu sesi habis sesi bubar ibunya nemuin saya. Saya bilang Bu Pak Jarod itu tadi anak saya. Lucu amat Bu ditanya lompat-lompat. Bukan lucu Pak aneh saya mau nanya sama Bapak kenapa dia lompat-lompat ya. Ya kenapa tanya namanya saya. Tanya sama anaknya. Ya dia nggak boleh jawab cuma senyum-senyum aja. Akhirnya Bu mulai kapan dia lompat-lompat? Ya 7 hari yang lalulah kira-kira. Nah kalau gitu gini 7 hari yang lalu ada kegiatan apa yang aneh-aneh atau acara apa yang aneh? Nggak ada yang aneh Pak saya nggak bawa ke kuburan saya nggak bawa ke tempat angker. Tiba-tiba saya itu ada ide Bu 7 hari yang lalu ya mulainya ya. Kalau Ibu tanya lompat nggak? Nggak. Kalau kalau Bapaknya lompat iya tuh kalau Bapaknya lompat juga tuh kalau saya tanya lompat juga saya mulai nangkap sesuatu nih. Kalau Ibunya nanya nggak lompat Bapaknya lompat saya lompat lompat ngindir ke samping langsung saya tanya Bu 7 hari lalu mulainya saya tanya lompat ditanya Bapaknya lompat Ibu tanya nggak lompat Bu apa 7 hari yang lalu anak ini bertanya soal seks. Tiba-tiba dia kayak, iya, Pak, iya, Pak. Iya, iya, gimana? Dia tanya, kenapa wanita bisa hamil? Saya jawab, kalau wanita dan laki-laki berhadapan-hadapan, nanti wanitanya bisa hamil. Nah, makanya dia takut berhadapan-hadapan dengan saya. Takut dia hamil, kan? Saya lompat ke depannya lagi. Dia lompat ke samping lagi sambil menjawab. Pokoknya dia takut berhadapan-hadapan. Dia lari. Coba dia lari itu pasti dia mikir, Pak Jarod itu memang hamil saya itu. Dia ke depan saya terus. Itu kan kalau dia bercerita kemana-mana, itu rusak reputasi saya itu. Saya mau di hamil Pak Jarod. Coba kalau ada anak kecil cerita, mana mungkin anak kecil bohong. Dia bisa-bisa percaya sama anak itu. Gara-gara ibunya jawab, nggak benar nih saya pikir ini. Bu, nanti itu segera diralan ya, Bu, ya. Itu nanti beredar isu saya itu. Nah, jadi jawabnya gimana dong, Pak? Ya, jawabnya begini aja. Wanita kalau udah besar, nanti bisa hamil. Kan itu benar. Nanti misalnya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, dia boleh mikir. Mah, mah, mah. Itu mbak udah besar kok nggak hamil-hamil. Namanya juga 3 tahun. Jawab aja. Mbak itu belum punya suami. Mama ini suaminya papa. Nah, kalau nggak ada bapaknya, nggak ada papaknya, nanti lahir. Bapaknya siapa? Anak itu kan harus ada bapaknya. 3 tahun mungkin dia belum berpikir apa hubungannya anak itu dengan bapaknya. Tapi itu jawaban yang benar loh ya. Yang benar. Sehingga dia akan ketakutan berhadapan-hadapan dengan laki-laki. Nanti dia 5 tahun. Nah, ini seperti yang ditanyakan ini. Sekarang dia udah mulai 5 tahun. Ya, boleh. Mulai sedikit-sedikit tambah lebih banyak lagi. Nah, kalau adik ini munculnya dari mana? Ya, dari perut. Nanti mungkin dia coba lihat perut mama. Kok perutnya nggak ada lubangnya? Kalau anaknya nggak bertanya lebih jauh, ya nggak usah. Jadi, sesingkatnya, secukupnya, dengan benar, tidak salah. Nggak perlu anaknya 5 tahun, 3 tahun. Mana perempuan bisa hamil? Wanita kalau berhubungan sama laki-laki. Begini ya. Mama tunjukin videonya ya. Nah, ini memang bukan pendidikan seksual. Ini namanya pendidikan pornografi. Jadi, yang benar, sesingkatnya, sesuai usianya. Nah, ini memang betul ini susah. Tapi, pedomanya itu begitu. Nah, disinilah kita butuh hikmat dan bijaksana menjawab benar, sesuai usia. Nah, tapi yang pasti, ukuran pendidikan, pedagogik, atau psikologi, kapan anak mulai boleh belajar organ seksual itu seiring dengan ilmu biologi di sekolah. Jadi, ketika di sekolah itu sudah mulai ada pelajaran organ kelamin, ya itu berarti sudah mulai juga. Tapi, sebenarnya juga nggak perlu pelajaran khusus ya. Yuk, anak-anak kumpul. Malam ini, papa mau ngajar soal seks. Pak, papa habis makan apa, pak? Jadi, paling-paling natural itu ya gitu. Anak-anaknya dijawab, anak-anaknya dijawab ya. Jadi, saya kasih komentar Siki dulu aja, nanti sambil ada pertanyaan yang lebih detail, saya akan nambah-nambah juga. Ya, paling tidak, supaya kita bisa berbagi tips di sini. Oke, sekarang, udah mulai banyak yang nanya ya. Tetapi, intinya, saya pasti punya cerita lucu satu lagi, tapi true story. Tapi nanti aja. Ini untuk kelas 1 SD. Wah, seru juga itu cerita. Saya nggak pernah lupa, saya berhidup ya. Tapi, oke, sekarang, saya baca dulu pertanyaan berikutnya. Maaf, saya tidak bisa ikut dari awal. pertanyaannya, anak lelaki usia 2-3 tahun, mencium mulut mama, orang dekat seperti tante juga, apa, dibiarkan saja. Oke, nanti saya jawab. Nanti saya tambahin, tapi Ibu Kirisna, silakan. Ya, kalau pasti usia 2-3 tahun, ya kadang-kadang kan memang ada apa ya, seperti dorongan untuk seperti itu, dan dia nggak tahu kok itu nafsu atau bagaimana, jadi jangan takut. Artinya, itu masih wajar. kadang-kadang orangnya anak juga terangsang di situ, tetapi bukan seperti orang yang nafsu menikmati. Nanti ada saatnya dia akan berhenti. Dan kita pun bisa menjelaskan, misalnya nggak mau sering-sering, atau mungkin mulut ini kotor loh, kalau keseringan, mama belum gosok gigi atau apa, juga bisa sih. Tetapi, usia segitu masih wajar, Pak, jangan terlalu takut. kecuali SMA. Cowok kemudian mau nyium bibir ibunya, itu pasti nggak mungkin, kan ada keanehan kalau itu yang terjadi. Jadi, sekali lagi, singkat saja, kalau masih usia 2 tahun, masih oke. Saya ada sedikit beda pendapat. Oke, saya kasih judul buku, bagus banget buat Bapak-Ibu, nanti saya jelaskan. Kalau masuk ke Google, ketik, Kiss Dating Goodbye. Ini yang nulis namanya Joshua Haris. Ini gambarnya yang topi, orang pegang topi, bukan yang lain. Yang lain ini, bahasan mengenai hal itu. Tapi yang saya maksud, ini buku yang ini ya, yang orang pegang topi itu, judulnya Kiss Dating Goodbye. Nah, apa itu? Itu buku yang anak saya, waktu di Singapura, pelajari dengan sungguh-sungguh, dan diikuti. Tapi, kalau hanya baca buku itu, menurut saya akan sedikit sekali orang yang seperti anak saya. Nah, apa itu? Muter sedikit ceritanya. Anak saya tinggal di Singapura, di mana umur 13 tahun sudah ke luar negeri, lalu singkat cerita ya, SMP, Junior College, sampai kuliah, pas kuliah punya pacar, lalu sama-sama kerja di Singapura, pas kuliah pun juga di akhir kuliah itu, pergi ke Jerman bareng-bareng dengan pacarnya, ke Afrika, pertukaran pelajar, 6 bulan di sana. Jadi, dia pacaran 6 tahun di luar negeri, sejak bulan pertama pacaran, nggak ada orang tuanya. Saya tunjuk, saya ceritakan lagi, Singapura itu kayak apa. Singapura itu kalau Junior College, atau sebelumnya, masih di sektri-sektri, itu kos asrama laki-laki dan perempuan, itu beda gedung, beda halaman lagi. Dari halaman gedung laki-laki ke halaman gedung perempuan, itu ada akses digital, yang pintu nggak bisa buka. Jadi, nggak mungkin ada laki-laki nyebrang ke sana. Jadi, saya aja waktu ngunjungi anak saya itu, anak saya yang keluar dari halaman itu. Kalau kita masuk aja orang tuanya nih, mesti izin, seketat itu. Kalau itu di sektri-sektri. Satu kamar, 6 orang. Waktu Junior College, masih sama. Tapi begitu mahasiswa, karena di Singapura itu banyak orang menikah terlambat, nggak punya anak, pemerintah malah membantu supaya mahasiswa itu pada berpacaran. Maka caranya apartemen mahasiswa itu, kalau satu lantai ada 10 kamar, itu 5 kamar laki-laki, 5 kamar perempuan. Nah, dan nggak ada pengawasnya. Jadi, kalau misalnya mau pacaran masukin, pacar ke kamarnya, ya udah biasa. Coba. Itu di Singapura. Di Jerman lebih gila lagi. Di Jerman itu waktu anak saya pertukaran di sana, Pak, temanku sebelah masukin cowok. Temanmu apa? Cewek. Pak, temanku sebelah masukin cewek. Temanmu siapa? Cowok. Pak, di ujung lain lagi. Siapa? Cowok. Masukin cowok. Anak saya dibilang important segala macam. Jadi, anak saya tinggal bukan di Israel atau di Arab, di mana orang yang bukan muhrimnya pegangan dilempari batu, anak saya tinggal di asrama, di mana satu lantai, lima kamar, sepuluh kamar, lima cowok, lima cewek. Dan anak saya pacaran di negara seperti itu selama enam tahun. Dan dia berkata, di hari pernikahannya, itu cium bibir yang pertama. Jadi, dia menganut yang namanya paham, ya, peace dating goodbye. Nah, itu juga yang saya ajarkan. Banyak orang, masuk sih, Pak, anak, zaman sekarang tinggal di luar negeri, enggak ada orang tua yang mengawasi. Bisa kiss dating goodbye? Bisa. Tapi, itu harus sejak usia dini. Nah, di sini saya bedanya. Kalau saya, mau anak setahun, dua tahun, tiga tahun, anak saya minta cium bibir saya, anak saya minta cium bibir istri saya, saya bilang, tidak. Dari awal. Kenapa? Justru di bawah lima tahun, itu alam bawah sadar. Kalau diucapkan berulang-ulang, itu alam bawah sadar. Namanya alam bawah sadar, itu 90 persen, itu mengendalikan perilaku. Apalagi dilakukan repetisi. Dua, pihak otoritas. Pihak otoritas itu siapa? Bisa orang tuanya, bisa pendeta ustadnya, jadi pihak otoritas. Itu yang akan masuk alam bawah sadar. Repetisi, nada tinggi, atau nada serius, itu energinya kuat sekali. Repetisi berulang-ulang, pihak otoritas. Itu masuk alam bawah sadar. Nanti kayak peraturan, kebaktian, dengar sesuatu, itu mungkin hanya mempengaruhi perilaku 10 persen. Jadi alam bawah sadar, itu 90 persen. Nah, makanya kalau saya, dari kecil, sejak anak usia setahun, dua tahun, tiga tahun, temanku itu cium mamanya. Ya, biar itu temanmu. Kenapa nggak boleh? Karena bibir dengan bibir, hanya untuk suami istri. Nanya lagi, jawab lagi. Nanya lagi, jawab lagi. Nanya lagi, jawab lagi. Alasannya apa? Bibir dengan bibir, hanya untuk suami istri. Kita kalau di ucapkan berulang-ulang, itu alam bawah sadar. Karena itu alam bawah sadar, itu batas perilakunya. Karena itu batas perilakunya, nanti SMA atau kuliah, dia dicium, itu yang muncul alam bawah sadarnya. Sehingga nanti moral itu gampang sekali. Tapi moral itu kan hanya di mindset, di otak. Nah, itu di perilaku, tapi itu nggak sampai ke alam bawah sadar. Memasukkan sesuatu ke alam bawah sadar itu, kalau udah besar juga bisa. Kalau sampai jadi tujuan hidup. Ya, tujuan itu udah nilai-nilai. Tapi itu pun levelnya di bawah, tidak sekuat alam bawah sadar. Nah, hanya kalau saya, pendapat saya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya. Jadi apa harus kita ajarkan ke anak kelas 9? Nah, ini kelas 9 itu berarti 3 SMP ya. 3 SMP, kelas 9. Tentang pacaran. Anak saya sempat jatuh dalam pelajaran. Dapat pacar, malah membantu dalam pelajarannya. Akhirnya putus karena ortu ceweknya nggak setuju. Kelas 9, 3 SMP. Oke, silakan Bu. Ya, memang kalau kelas 9 ya, berarti sekitar usia-usia mungkin ya, 14 ya, mau 15 gitu ya. Itu sudah ada natur, atau dorongan untuk ketertarikan lawan jenis. Semakin mereka tahu batasnya, dan sekedar hanya cinta-cinta yang bukan kemudian ada komitmen untuk menikah ya, sekedar cinta, rasa suka mungkin, bisa jadi, bisa menambah gairah dalam belajarnya. Sehingga nilainya semakin bagus. Tetapi akhirnya putus karena orang tuanya yang pacarnya kan tidak mengizinkan. Saya sendiri kalau anak-anak SMP sebetulnya biarkan mereka berteman dekat. Rame-rame pergi, mau nonton, ber8, ber10, ber12, ber6, silakan. Tapi nggak boleh berdua. Pacaran dulu janganlah ya. Tetap harus belajar dulu gitu ya. Walaupun sekarang nilainya bagus, lama-lama kalau nanti misalnya putus, sudah dalam, kita kan nggak ngerti emosi anak kita juga. Bisa juga merusak, nilainya nanti bisa nggak bagus. Terus, jadi kalau memang mereka tertarik, itu wajar. Kita bisa ngerti. Pasti ya, tertarik ada senang-senang. Boleh, tapi bukan untuk pacaran dulu. Bukan untuk I love you, you love me, love-love fun. Kemudian setiap malam minggu apa, kan juga belum ada duit kalian gitu ya. Pasti duitnya masih minta mama-papa. Kemana-mana juga ongkos masih minta. Jadi kita kasih penjelasan, berteman aja, berteman dekat sebanyak-banyaknya. Jangan bikin berdua dulu gitu. Itu kalau dari kami menentukannya seperti itu. Bahwa kalian tertarik, nggak apa-apa. Nikmati ketertarikan itu. Gimana tadi ketemu dengan dia nggak? Saya suka misalnya pancing-pancing. Terus, ya ketemu tadi. Terus apa? Ya nggak, dia cuma kadang-kadang kasih kertas aja. Dinda, kamu cantik. Misalnya gitu. Jadi dia nulis iseng-iseng. Sekedar itu, sekedar cinta-cinta yang mau dibilang monyet apa enggak gitu ya. Tetapi jangan sampai dimasukkan ke ati yang terdalam. Jadi belum ada komitmen. Kami hanya mengizinkan untuk bersahabat yang dekat, kemudian pergi rame-rame, mau makan, mau apa, boleh. Jadi kalau memang orang tuanya yang pacarnya nggak mengizinkan, itu wajar. Karena pastikan mereka juga masih ragu, masih ketakutan. Kalau anaknya SMP kok sudah pacaran. Tapi kok bisa meningkatkan pelajarannya? Bisa. Karena memang mereka belum terlalu jauh yang mikir cemburu atau mikir selalu harus, apa ya, kamu itu diaku sepenuhnya milikku. Nggak boleh yang lain. Ya sekedar baru interes, tertarik suka sama suka, dia menanggapin, justru ketika sekolah kan jadi happy. Dan perasaan happy itu bisa menambah semangat belajar. Sehingga nilainya semakin bagus. Karena dia berharap setiap hari kan ketemu dengan pacarnya. Entah di kantin, entah nanti pas olahraga bersama, kalau bida kelas, bisa juga pas acara ekskul yang melipatkan antarkelas, itu bisa menambah semangat belajar juga. Betul sih, bisa. Tetapi bahayanya juga ketika nanti gairah seksual libidonya bangkit, dia bisa kebablasan karena belum punya pengendalian yang cukup di usia remaja. Begitu dari saya. Oke, saya tambah cerita. Ada banyak cerita. Anak saya tiga, yang nomor satu, itu bukan kelas sembilan ya, kelas tujuh. Kelas tujuh. Jadi kelas satu SMP ya. Kelas satu SMP itu begitu naik kelas satu SMP, kira-kira sebulan, dua bulan lah. Nggak sampai lama-lama banget, itu temannya datang belajar bersama. Tapi saya belum enggak tadinya. Kacin juga nih anak belajar. Sekali, dua kali, tiga kali. Baru kira-kira tiga, empat kali. Soalnya saya itu kan, kalau Jumat ya, biasanya Jumat itu udah keluar kota. Lalu Senin baru pulang. Dalam satu bulan itu, saya biasanya dua kali pergi. Jadi dua kali luar kota, dua kali dalam kota. Besok ini juga ke Malang. Tapi saya besok berangkat Sabtu. Jadi mungkin Jumat saya bisa ikuti Bu Yaryanti. Jadi, ritme saya dari tahun 98 itu udah begitu. Kalau sebulan itu dua kali keluar kota minimal. Kalau sebulan lima minggu, ya kadang tiga kali. Jadi, saya sadarnya agak terlambat. Karena kan memang jarang di rumah kalau Sabtu minggu. Jadi, saya akhirnya sadar loh, ini anak saya ini kok belajar bersamanya nih, yang datang cowok nih kok tiap Sabtu. Tiap Sabtu belajar bersama, datang ke rumah. Nah, singkat cerita, waktu itu HP-nya masih jaman Nokia jadul. Anak nggak bawa, sama istri saya dibuka-buka. Lah kok bahasanya ya, I love you, I love you gitu pokoknya. Waduh, ini mah bukan belajar bersama ini, jatuh cinta ini gitu ya. Lalu, karena istri saya lebih deket ya, yang ngobrol-ngobrol. Bener, ya ada cerita, seneng sama dia gitu. Nah, itu namanya kan jatuh cinta. Akhirnya, kita panggil serius. Dia panggil, ngomong bahwa nggak apa-apa, kalau kamu tertarik. Tapi, itu namanya jatuh cinta. Yang kita tidak boleh itu pacaran. Apa sih bedanya pacaran? Ya, pacaran itu pergi berduaan. Jadi, betul-betul kita nggak boleh dia pergi berduaan. Ya, boleh pergi kalau mau ke mal, nonton biskop, segala macam, boleh bertiga, berlima, bertujuh, bersembilan, berempat nggak boleh, berenang nggak boleh. Lah, kenapa nggak boleh? Ya, pergi berempat. Sampai di mal mencar berdua-berdua. Peraturannya begitu. Oke, singkat cerita. Ma, ini temenku nggak ada yang mau nih. Jadi, kalau sampai nggak ada yang mau pergi, itu istri saya nganter. Istri saya nganter. Jadi, kita akan bikin peraturan. Nggak boleh berduaan. Begitu istri nganter, saya bingung sendiri. Terus ternyata saya bingung ya. Kok malah jadi kayak calon mangu di antara-antara? Bikin peraturan sendiri, kita bingung sendiri. Dan jujur, waktu itu saya nggak suka juga sama anaknya. Tapi ya, namanya jatuh cinta, jangan dilarang. Nanti ya di-freakin, malah repot urusannya. Bukan kelas 9 loh ya. Pas 7 nih. Pas 1 SMP. Dan itu saya nggak kaget. Kenapa? Anak saya yang perempuan kan 2. Nomor 1 sama nomor 3. Nomor 1 itu yang dari kelas 1 SMP ranking 1 tuh. Ranking 1, jarang bergaul di kamar, belajar. Malah kelas 1 SMP udah jatuh cinta. Nomor 3, waduh, waktu kecil tekad, dadan melulu, kita sebut si Metel Goel. Cantik lagi emang. Sampai sekarang belum punya pacar. Ini di luar dugaan saya ke bolak-balik. Nah, ini balik lagi yang nomor 1. Akhirnya, wah, jadi begini nih gitu ya. Akhirnya, makin serius nih kayaknya hubadah mati, sering bareng gitu. Dan sering banter diantar kan kayak dapat restu seolah-olah. Yang makin sering dateng. Kita nggak boleh pergi berdua, kalau datang ke rumah pasal diusir gitu kan. Jadi, pergi-pergi keluarnya makin jarang, tapi kerubahnya makin sering. Pergi keluar, nggak ada yang mau diantar. Jadi serius ini. Saya begini, ini benar-benar lakukan nih. Akhirnya bilang sama istri. Kamu hubungi deh orang tuanya, kita ketemu gitu. Jadi saya minta ketemu orang tuanya tuh. Kita ketemu di kafe, saya ngobrol, Pak, anak kita ini saya jatuh cinta nih. De facto begitu. Tapi anak kita berkelas 1 SMP, jadi jangan ngomong terlalu jauh, kita nanti bakal pesanan. Kita cuma mau bikin peraturan bersama. Kalau istri saya nggak bisa nganter, ya istri bapak yang nganter. Biar nggak istri saya terus yang nganterin gitu. Tapi kita sama-sama sepakat ya. Nggak boleh pergi berduaan gitu. Jadi saya aja ketemu loh orang tuanya. Saya nggak marah, nggak melarang, cuma di kamar aja berdoa. Dalam nama Tuhan, putus. Dalam nama Tuhan, putus. Jadi 7-8 bulan, nggak sampai setahun, cukup lama juga ya. Nggak tahu berapa bulan, tapi nggak sampai setahun. Ya berantem. Berantem gitu ya. Nanya, gimana Pak nih berantem? Ya kalau kamu cinta, ya nggak apa-apa lah namanya. Nanti menikah tuh kan juga harus berantem. Jadi kalau dari sekarang udah belajar berantem, nanti kan bagus. Tapi kalau berantemnya kasar, ya nanti kalau kamu nikah, ya pasti dikebukin sama dia. Karena saya ngomongnya, malah supaya sabar, belajar berantem, dia malah kebalik. Emang siapa mau nikah sama dia? Nggak siapa tahu. Selamat ini. Putus, putus. Nggak siapa tahu. Tapi adanya sama anak itu, kita nggak boleh kelihatan nyolok banget mau nyaranin putus itu. Jadi adanya TikTok gitu kan. Sampai akhirnya, ya nggak kepikir sinikah sama dia. Ya itu kan sasrah kamu namanya. Menikah tuh masih lama. Tapi kalau sekarang begitu, ya kamu pikirkan lagi gitu. Jadi ngobongnya tuh kayak sederajat, kita nggak terasa mengarahkan, sampai akhirnya ya putus. Akhirnya putus gitu ya. Nggak sampai 2 tahun lah, 3 SMP. Mereka punya pacar lagi. Jatuh sinikah lagi gitu ya. Akhirnya kita mulai ngomong nih ya. Kamu tuh nanti kan mau keluar negeri. Sebaiknya nggak usah. Kenapa? Kalau beda kota tuh pasti putus, sampai lagi beda negara. Dan putus itu menyakitkan. Nah, singkat cerita, bener. Itu nggak sampai setahun putus lagi. Nah, ketika sebelum berangkat, untung sebelum berangkat ke Singapura itu, tak lihat juga dia kerohaninya sungguh-sungguh. Akhirnya kita mulai ngajarin bahwa pacaran itu, betul-betul namanya pacaran, itu persiapan mau menikah. Kamu mau menikah. Akhirnya pelajaran si kakaknya ini buat adik-adiknya sekalian. Kamu tuh mau nikah usia berapa? Ya, idealnya itu kerja, lulus, kerja setahun, dua tahun, keusahaan nunggu kaya. Paling nggak nanti kalau menikah itu bisa kos sendiri, bayar kontrak sendiri, hidup sendiri. Jadi, dua tahun setelah kuliah, lulus, kerja, nikah. Nah, tinggal pacaran itu berapa? Idealnya empat, enam tahun. Tarik mundur aja ke belakang. Maka paling bagus ya kuliah. Semester lima boleh, empat boleh. Semester satu, jangan. Kamu penyesuaian, kan beda negara lagi, beda jurusan, beda lingkungan. Terlalu banyak. Jadi kalau putus cinta, sebaiknya semester tiga empat. Kita kasih pengarang begitu. Kenapa? Pacaran itu persiapan mau menikah. Nah, setelah putus yang kedua itu, betul-betul dia nggak pacaran lagi, sampai benar berpikir mau menikah. Jadi bukan cari pacar, cari suami, cari istri. Tapi ya, nomor satu, pengalaman seperti itu, diajari seperti itu, dua, tiganya ngikutin. Jadi anak yang dua, tiga ini nggak pakai jatuh cinta-jatuh cinta. Yang nomor dua juga malah udah lulus kuliah, baru dapat pacar sekarang ini. Karena kemarin waktu kuliah sebenarnya sempat sih, mau naksir. Baru mau naksir. Baru datang ulang tahunnya. Baru mau nembak. Ditembak orang lain. Itu yang laki-laki. Ya, baru mau nembak. Habis, nggak kayak bapaknya seruntang-seruntung. Anak saya nomor dua, maunya kerja dulu. Sudah punya penghasilan dulu. Saya dulu di pinggir sungai aja, berani nembak cewek. Ya, tapi beda generasi. Jadi, setuju dengan Ibu Krishna dari tadi, satu cinta itu proses psikologi yang wajar. Nggak perlu dimarahi, didampingi, beri pengertian. Tapi kalau buat peraturannya yang tidak boleh pacaran, berduaan. Pegang tangan, ciuman. Itu masih belum boleh. Namanya SMP, belum akan menikah. Ya, sekedar mereka belajar bersama, bersahabat, pergi, rame-rame, atau kayak teman istimewa, kira-kira gitu. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya lagi. Anak saya usia 10 tahun, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya, kelas 5 10 tahun. Saat ini sedang mengalami pertumbuhan pubertas. Ya, ya. Sekarang banyak anak. Dulu zaman saya 12 tahun, sekarang 10 tahun. Wanita udah menstruasi, laki-laki udah datang bulan. Ya, pertumbuhan hormonnya cepat. Dia sekarang ini sedang banyak bertanya-tanya tentang seksualitas. Apakah saya sudah boleh menjelaskan secara terbuka seperti Ibu jelaskan tadi? Karena dia pernah bertanya bagaimana caranya memasukkan sperma ke dalam rahim. Oke. Silakan, Ibu. Ya, kalau kelas 5 sudah dapat pelajaran IPA ya. Jadi organ-organ tubuh, juga sudah anatomi tubuh, juga sudah gitu ya. Untuk mereka ngerti tentang kelamin juga sudah. Ya, tetap dengan sesuai usianya. Kalau memang pertanyaannya, kelas 5, usia 10 tahun, bagaimana cara memasukkan sperma? Ya, paling gampang sih jawabnya ya. Kelamen ketemu kelamin. Gitu ya. Gak usah kemudian terlalu ada sekian lubang. Jadi yang memang ketika kelamin pria, ketemu kelamin walita, ya nanti di situ bisa sperma itu dimasukkan. Tetapi sekali lagi ditekankan juga, itu hanya boleh ketika sudah menikah. Ketika memang usia dewasa. Paling hanya sebatas itu. Bahwa nanti perkembangannya, dia pun kan juga anak segitu, sekarang cari di Google, cari teman, macem-macem. Itu juga sangat bisa. Jadi kalau kita mengatakan atau menolak menjawab dia, itu juga tidak bijak. Tetap jawab saja bahwa memang ketika sperma masuk, itu ya ketika ketemu dengan kelamin perempuan. Jadi kelamin laki-laki ketemu dengan kelamin perempuan, nanti di situ bisa sperma itu masuk. Waktu saya di daerah Jakarta Barat, ya itu seminar SD juga kelas 5, kelas 6 yang khusus cowok, juga ada anak yang betul-betul pertanyaannya kemudian harus saya jawab berdua saja di ruang tertentu. Dia bertanya begini, Bu, bisa nggak kemaluan wanita itu diisi pasir? Aduh. Terus kemudian, nanti kita jawab berdua ya setelah ini usai. Karena pertanyaannya itu ini unik, saya bilang gitu. Supaya tidak mematikan dia, kemudian yang teman-teman nanya, wuh, wuh, ketakutan sekali gitu ya. Kemudian saya lanjutkan next berikutnya, tetapi set up dumping itu ya. Kenapa sampai kamu bertanya begitu? Ya saya, pikiran saya kan kalau wanita itu memang ada lubangnya kalau diisi pasir, gitu-gitu, bisa nggak? Itu dijelaskannya dengan benar juga. Fungsinya apa? Nggak mungkin dong dikasih pasir. Ternyata ini anak memang orang tuanya satunya di luar negeri, satunya bisnis yang tidak pernah mendampingi, tapi anak ini sudah semua kebutuhannya disukupi. Mungkin juga udah nonton pornografi juga. Jadi memang kita orang tua adalah jawaban dari anak kita. Jawab sesuai dengan usia. Kalau seperti itu tadi pertanyaannya, Pak, kalau saya menjawabnya ya, ketika kelamin wanita bertemu dengan kelamin laki-laki, di situ sperma bisa masuk. Saya sih begitu jawabnya. Saya juga sangat kaget ya, ketika di Rusunawa gitu, untuk mendampingi orang tua dalam pendidikan seksualitas anak, ada orang tua yang mengatakan, karena kalau Rusunawa kan tahu sendiri, Rusun itu kan, ya tempat masaknya di situ, tempat tidur suami istrinya di situ, anak juga ngelihat. Jadi ada anak-anak di belakang, di taman yang memang ada lokasi taman untuk di Rusun itu, anak-anak itu omongannya, SIK sudah jorok sekali kata orang tua. Dia mengatakan, itu mamaknya enak loh dimakan. Aduh, gitu ya. Jadi memang mereka itu juga melihat bagaimana orang tua beraktifitas seksual. Nah ini yang kadang-kadang kita jangan berpikir anak kita itu nggak ngerti apa-apa, maksud saya. Jadi kita harus jawabnya itu dengan benar, tadi benar kata Pak Jarot. Yang penting benar dulu, jangan ngarang-ngarang. Gitu. Oke. Ya, saya tambahkan dikit tadi ya. Anaknya udah 10 tahun, udah gede sih ya. Bahkan pasti udah googling ke sana kemari tuh. Udah liat. Nah, kan kadang anak itu bisa tanya beneran, bisa ngetes orang tuanya, orang tuanya jujur apa tidak. Kalau kita jawabnya kenapa tadi harus benar, karena kalau kita jawabnya nggak benar, nanti anak tahu benernya, ya anggap kita bohong. Jadi penting sekali untuk menjawab dengan benar. Dan bagaimana sperma masuk ya, bisa. Kalau anak udah 10 tahun itu, 5 SD itu udah bisa dengan gambar-gambar, tapi gambar pelajaran biologi ya. Gambar yang dipakai di sekolah biologi ya, kayak tadi yang Bu Krishna sampein tadi tuh, misalnya gambar organ seksual, ini kan punya kamu nih, kalau anaknya bisa laki-laki nih. Ini punya kamu kayak begini nih, kalau nanti kamu tidur, kalau bangun pagi-pagi, kencang nggak? Tegang, nah. Kalau tegang itu namanya ereksi tuh. Ereksi tuh bisa karena pengen kencing, bisa karena hormonal, nanti kalau udah menikah, nah, tadi ditekankan penting soal sudah menikah, itu bisa tegang. Nah, kalau anaknya perempuan, nah, ini punya kamu nih, lobangnya nih, ya, Magina. Kalau laki-laki ini tegang nih. Kalau kamu bukan suami, nggak boleh dimasukkan. Jadi, kita boleh jawab dengan jujur ya. Ini belum ada pertanyaan lagi, kita kasih cerita lagi ya. Cerita yang orang tua salah, tapi jadi kacau nih. Orang tua jawabnya salah, tapi jadi kacau. Ini kejadian beneran ya, pas seminar parenting lagi, ada kasus. Jadi, anak ini cerita sama orang tuanya. Pak, ma, aku disodomi sama Pak Guru. Ini, ma, bukanlah satu SD, kembali ini masih kelas TKB. Disodomi sama Pak Guru. Wah, marah lah. Kalau mungkin biar lebih kontekstual, saya sebut kotanya nggak apa-apa, ini kejadiannya di Bali. Memang di Bali itu banyak turis, banyak orang juga yang melakukan homo, dan homo itu sering kalau berhubungan seks dengan sodomi. Jadi, kata-kata istilah seperti itu, itu sering jadi juga pembicaraan di pantai, di pasar, di masyarakat. Jadi, anaknya dengar pembicaraan hal ini. Ini kisah udah lama nih, belum era YouTube bergembang, masih era-era dulu. Anaknya dengar kata sodomi-sodomi, orang gede pada ngomongin begitu, lalu anaknya nanya, apa sih Pak di sodomi itu? Nah, singkat cerita, dari hasil penjelasan orang tua mengenai sodomi itu, ya dia suatu ketika pulang sekolah lapor sama orang tuanya. Pak, aku di sodomi Pak guru. Nah, Bapak Ibunya ini sudah lupa pembicaraan tentang pertanyaan sodomi itu. Ingatnya nih anaknya di sodomi, marah lah. Marah. Benar, benar. Gapong, enggak. Iya, iya. Gitu, udah. Akhirnya pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah, ya lapor kepala sekolahnya. Wah, sambil marah-marah lah orang ananya begitu. Tenang, tenang Pak, tenang. Coba, ini kita cari perkaranya beneran dulu. Tanya anaknya dulu, Pak gurunya yang mana. Yang ini, dipanggil. Ya, bener ini Pak guru ini. Anak-anaknya enggak mungkin bohong, kan. Nah, ini. Jadi, waduh, ini Pak gurunya kaget-kaget juga dapat laporan kejadian itu. Nah, untungnya kepala sekolahnya cukup bijaksana. Coba begini deh. Kita, 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 pelajari dulu apa yang terjadi, ya. Ini anak rapor disodomi Pak gurunya. Oke, ya Pak gurunya membantah. Anaknya ngotot, bener. Oke, nak, sekarang, nak, anak tidak salah, ya. Tapi, adik, nak, ceritain dulu apa yang dialami, ya. Apa yang, yang sama Pak guru ini diapain? Ya, kan, kemarin Pak guru pukul pantatku dari belakang. Pukul pantatku dari belakang. Dipukul pakai apa? Pakai tangan. Nah, kan, Ma, kan Mama kemarin bilang, sodomi itu dipukul dari belakang. Iya, kan, Ma? Iya, kan, Ma? Berarti kan disodomi, kan, Ma? Aduh, aduh, aduh. Iya, bener, kan, Ma? Iya, kemarin dijelaskan begitu. Jadi, kamu diapain, nak? Dipukul dari belakang. Oh, ya, ya, oke, oke. Ya, ya, udah, ya. Selesailah masalahnya, gitu ya. Jadi, ya, Bapaknya minta maaf, sudah marah-marah sama kepala sekolah, sama gurunya. Tapi, ya, ya minta, ya, namanya anak, jangan dipukul. Ya, pukulnya nggak keras juga, sih, mana pukul. Pukul dari belakang. Memang agak susah, ya, kalau anaknya udah 12 tahun, mungkin kan kita bisa jelasin, misal domi itu, di mana orang hubungan seks dengan dubur, bukan organ kelamin. Nah, kalau anaknya, anaknya 4-5 tahun, mau dijelasin yang singkat, benar, secukupnya, sama usianya. Ini memang jadi agak repot, gitu ya. Tapi, ya, ini contoh aja, saya sampaikan kasus nyata ini, jawabannya begitu, anaknya lapor di sodomi. Itu juga saya nggak pernah lupa, Tapi itu membuat saya, kalau ditanya gitu, aduh, kalau ya pas parenting gini, ditanya jawabannya gimana ya, gitu ya. Ya, usianya berapa dulu, pertanyaannya apa, gitu ya. Kalau mau lebih spesifik lagi, pertanyaannya apa. Nah, sehingga kita bisa, misalnya, sodomi itu, ya, orang kayak suap, gimana ya, orang laki sama laki, atau laki sama perempuan juga, tapi, organ kelaminnya ditempel-tempelin, misalnya begitu. Itu udah lebih, karena kalau dipukul dari, begitu pakai tangan, lapor di sodomi, gitu ya. Ini memang butuh bijaksana, kalau nggak kita tanya dulu. Kita bisa tanya balik, jadi bentuknya TikTok. Emang kamu dengar sodomi dari mana, gitu ya. Ya, itu. Ini bilang begini, ini bilang begini. Nah, kita boleh juga tahu, pengen tahu seberapa jauh dia ngerti. Jadi, kita sebenarnya tidak harus menjawab, tapi bisa tampilannya balik. Pak, petting itu apa sih, gitu. Yang ngomong siapa? Temanku. Kalau kata temanmu apa? Ya, temanku kan punya pacar. Katanya, kalau nggak mau hamil, petting aja, jangan dimasukin. Organ kelaminnya ditempel-tempelin. Kita pakai baju. Ya, kalau kita berarti dia ngerti benar. Ya, itu memang begitu. Tapi kalau nggak dimasukin, ditempel-tempelin nggak dimasukin, setan lewat, namanya nafsu. Gimana ngedaliinnya? Nanti dirayut-rayut. Tetap tidak boleh. Yang namanya pipir sama pipir aja suami istri. Organ kelamin sama organ kelamin suami istri. Belum suami istri, nggak boleh buka-buka baju. Karena itu pendikan sek usia dini itu yang paling penting, semitik usia dini, satu sebenarnya pengenalan gender. Kamu itu laki, kamu itu perempuan. Itu di paling awal, setahun, dua tahun. Kamu laki, papa bangga punya anak kamu laki-laki. Yang perempuan, kamu perempuan. Papa bangga, mama bangga banget, bahagia banget, punya kamu anak perempuan. Jadi pendidikan seks itu dimulai pengenalan identifikasi gender. Saya laki-laki, saya bersyukur sebagai laki-laki. Itu paling penting sebagai fondasi. Nanti udah umur dua, tiga tahun, itu mengenal organ tubuh. Misalnya kalau umur dua, tiga tahun aja, misalnya kita mau cebokin anak. Eh, kamu cebok sendiri ya? Papa, jadi setelahin bibir dengan bibir, organ klamin pun kita nggak pegang nih. Kenapa aku sekarang nggak harus cebok sendiri? Ya, karena kamu sudah gede, dan itu punya kamu. Itu organ vital, itu organ penting, itu paling pribadi. Papa aja nggak boleh pegang. Apalagi teman, apalagi pak guru, apalagi ibu guru. Itu tujuannya sebenarnya. Mendidik-mendidik kekudusan itu ketika kita mulai menghargai. Jadi yang nggak boleh ya, udara, lubang dubur, organ klamin. Itu punya kamu sendiri. Apalagi kalau punya suster. Tergantung kita memulai usia berapa? Tiga tahun, empat tahun ketika dia kita mau ajarkan mulai membersihkan dirinya. Itu organ yang pas kita mandiin, yang bagian itu suruh dia sendiri yang bersihin. Nah, ini pendidikan yang praktis banget. Nanti kalau ditanya, kenapa? Itu punya kamu. Itu barang terhormat. Itu barang pribadi. Papa aja nggak pegang. Nah, dua kali, tiga kali, empat kali ngomong, dilakukan. Itu akan masuk ala bawah sadar. Menjadi standar moral. Standar nilai hidup. Papa aja nggak pegang. Lalu yang boleh pegang siapa? Hanya kamu. Teman nanti, kalau kamu udah sebesar papa. Itu pun kalau mau. Mama boleh. Papa boleh pegang punya mama. Mama boleh pegang punya papa. Tapi kalau papa nggak mau, papa nggak pegang-pegang. Geli. Itu juga sebenarnya tergantung. Kalau dari kecil, kita bilang pasangannya boleh. Karena kalau geli, itu bisa dua hal. Karena suami istri itu boleh saling merangsang, dengan saling pegang. karena kita berkata, tubuhmu punya suami, istri, tubuhmu punya istri. Karena bisa menjadi tanda kemesraan. Tanda kemesraan itu sampai disebut, sebenarnya kan organ intim. Sebagai lambang hubungan intim, ketika intim sama intim, ketemu. Tapi organ intim ini hanya untuk suami istri. Bahkan orang kua anak pun tidak. Nah, kalau ini kita tanamkan dari kecil. Nanti anak itu punya daya, sesuatu yang ditanamkan dari kecil. Kalau kita bicara, kenapa sih? Saya ajarkan hal ini. Karena yang namanya, namanya pedofil, itu nggak jauh-jauh. Kalau nggak pamannya, tantenya, budenya, gurunya, pendetanya, ustadznya. Kasus paling banyak malah mengejutkan sebenarnya di pendidikan dan agama. Karena mereka merasa, ini gurunya, ini pendetanya. Dan kalau anaknya lapor pun dalam banyak kasus, bahkan orang tanah itu nggak percaya kalau pendetanya gituin. Nah, kalau kita tanamkan dari kecil, bahwa itu hanya untuk diri kamu sendiri, suatu saat nanti, suamimu, sama istri. Itu akan menjadi fondasi mengenai seksualitas di usia dini. Nanti baru diajarkan, misalnya, kalau orang lain pegang, ya tolak. Pak guru, boleh tepuk hundak kamu. Tapi nggak bisa, tanda sayang itu pak guru terus cium bibir kamu, gitu ya, atau pegang panjur darah kamu. Jadi, itu makanya ngebut organ vital, organ seksual, organ pribadi, organ intim, yang hanya boleh diri sendiri, dan suatu saat nanti adalah pasangan. nggak ada pertanyaan lagi, tapi waktunya juga emang sudah habis. Kalau nggak ada yang bertanya, kembali ke Bu Krishna untuk penutup, Bu, buat kita semuanya. Oke. Berpenutupnya, silakan. Pesan sepenuhkan penutup. Oke, oke. Jadi, Bapak Ibu, jangan sampai kita melewatkan masa tubuh kembang anak kita, khususnya dalam hal seksualitas, karena kalau sampai anak kita keliru di dalam memahami seksualitas dalam dirinya sendiri, nggak kuat gendernya, kita nggak pernah merasa bangga dengan gender anak kita, nggak pernah memperkokohnya, nanti bisa menyesal dan berakibat yang sangat fatal. Dan itu bisa terkait dengan emosi anak, dengan pikiran anak, bahkan dengan kerohanian anak, dengan kejiwaannya. Makanya betul-betul jadilah orang tua yang siap hadir menjawab setiap kebutuhan seksual anak kita. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang penting tadi pesannya Pak Jarod dan juga saya, jelaskan dengan sederhana, tetapi yang benar. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari saat ini. Begitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Krishna. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Sampai berjumpa besok malam. Tadi hari ini sempat terputus, jadi akan rekamannya dalam dua file. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.